Beli sepeda listrik aja harus ada surat izin dari majikan TKI di Taiwan bener-bener diperbudak Ini pembelaan legislator Taiwan yang bernama Louisian Zee Nah halo teman-teman semuanya yang dari Taiwan Sebarangnya kita ketahui ya hari ini 30 November 2022 Pemerintah Taiwan, Menteri Perhubungan Taiwan resmi Memperlakukan aturan dimana sepeda listrik wajib diregistrasi Mendapatkan plat nomor ikut asuransi dan juga STNK Nah aturan ini berlaku mulai 30 November 2022 Nah dengan sederet persaratan ada sekitar 7 persaratan Itu persaratan nomor terakhir dikritik oleh legislator Taiwan Dimana persaratan terakhir ini dianggap membuat TKI sebagai budak Atau menganggap pekerja migran itu budak Karena dikit-dikit harus ada surat izin dari majikan Nah sebagaimana kita bahas di video sebelumnya ya Ada 7 syarat Pertama itu ARC Kedua Setempel atau tanda tangan Ketiga surat dikeluarkannya sepeda listrik itu Jadi setiap sepeda listrik itu mempunyai kode produksi kan ada suratnya Keempat Fabio atau bukti pembelian Kelima ada asuransi Harus diikutkan asuransi Keenam harus membayar 450 NT Dimana 300 NT untuk plat nomor dan 150 NT untuk STNK nya Dan persaratan nomor 7 adalah surat izin dari majikan Jika yang mempunyai sepeda listrik adalah pekerja migran Nah ini yang menjadi momok masalah dan dikritik oleh legislator Taiwan Dia meminta kepada pemerintah khususnya Departemen Perhubungan Untuk mememorandum atau mempertimbangkan lagi syarat nomor 7 ini Karena ini sangat diskriminatif Menurut dia Di dalam undang-undang lalu lintas di Taiwan itu tidak ada Undang-undang yang mengatur pekerja migran untuk membeli kendaraan Harus ada izin dari majikanya Itu tidak ada Nah disini juga akan ada tumpang tindih ya Dimana ketika seorang pekerja migran Mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan Untuk mengikuti tes SIM Untuk membeli kendaraan listrik Namun dari majikan itu Tidak diberikan surat izin Maka gagal Nah disinilah perbudakan itu terjadi Menurut Kyushan Z Jadi semua pekerja migran Itu mempunyai kebebasan Sebagaimana warga lokal Mereka mau apa Itu bebas Membeli apa Bebas Yang penting taat pada aturan Nah sementara itu Ketika sudah 7 syarat tadi sudah terpenuhi Maka ketika kita mendaftarkan sepeda listrik kita Apa yang akan dicek Pertama modifikasi kecepatan Kecepatan ya Jika kecepatannya bisa melebihi 25 km per jam Jangan harap sepedamu disetujui Kemudian kedua adalah Sepirpat Jika sepirpatmu banyak yang diganti Atau banyak yang dihilangkan Maka jangan harap sepedamu disetujui Untuk mendapatkan plat nomor Dan juga SDNK Nah itu yang penting Dan juga Dimana kita bisa mendaftarkannya Banyak sekali ya untuk saat ini Banyak seten-seten yang akan disediakan oleh Kementerian Perhubungan Taiwan Seperti di tempat penjualan sepeda Di kelurahan Di tempat agensi Terus di tempat-tempat kerumunan masyarakat Dan lain sebagainya Itu akan ada nanti Seten-seten untuk mendaftarkan Sepeda listrik itu Nah kalau untuk teman-teman semuanya Pasti syarat-syarat ini terlalu berat ya Terlalu berat Jadi kalau mau enak ya Serahkan pada agensi Karena ini mungkin akan menjadi lahan Bagai agensi Untuk mendapatkan pendapatan tambahan Ya bagaimana tidak Tidak ada yang gratis di dunia ini So Itu bagaimana pendapat kalian Apakah syarat nomor tujuh itu Merebut kemerdekaan kalian Sebagai pokor samigran Atau kalian setuju Bahwasannya Minta izin majikan Itu Tidak termasuk dalam perbudakan Atau mengekang kemerdekaan kalian Nah silahkan Diungkapkan di kolom komentar Bagi kalian yang sudah mempunyai sepeda listrik Dan bagi yang belum Ya semoga saja aturan ini di memorandum ya Diatur ulang Sehingga kita tidak perlu izin majikan Untuk membeli sepeda listrik Belinya juga pakai uang kita Ngapain kita harus izin majikan Bener gak? Terima kasih telah menonton!